Intro Madu Rukia Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Dikepoh oleh guru besar Ki Mercon Berkhasiat Menyembuhkan segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu Mercon Bisa mengeluarkan Aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet, sihir Gendam, guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info pemutsanan Di nomor WhatsApp 0812 14 68 4098 Terima kasih Kita sambil Ini dulu Sambil bawa Santai dulu Jangan bawa emosi Sambil ngopi aja dulu Sahabat Ini sambil ngopi Hati kita ini lagi Dalam Apa ya Tapi kita bawa tenang aja Sambil bawa tenang aja Soalnya itu sih Yang intinya Kita itu Kalau udah kebawa panik Jadi Ngeblur Otak itu Ngeblank Ngeblank Apalagi kalau udah kebawa emosi Kalau kebawa emosi Mau udah Yang ada kacau Nah jadi sahabat Ini Kisambat ini Sebenarnya Lagi Saya jarang Ngeliat Kisambat Semarah ini Karena Siapa Mbak Sinta ya Mbak Sinta Mbak Sinta itu Apanya Kisambat itu Itu Mbak Sinta itu Ya Sebagai santri Kisambat Santri Kisambat Sahabat Itu katanya Diculik sama Antek-anteknya Kibahrom Kibahrom Betul Ini Segera diselamatkan Kasihan Soalnya ini Mbak Sinta ini Mbak Sinta Indigo ini Sangat membantu Untuk Penyembuhan Itu ya Kibahrom Oh maksudnya Sangat membantu Kisambat Depokan Kisambat Itu rajin orangnya Suka beres-beres Nah Berarti begini ya Sahabat Orang yang Indigo itu Bisa dibilang Orang yang punya Kelebihan Karena Saya denger ini juga Kibahrom ini Kibahrom ini Untuk penyembuhan Luka parahnya ini Membutuhkan Harus dipandiin Pakai darah perawan Yang ini Itu Mbak Sinta itu Masih perawan kan Masih gadis Masih gadis Masih gadis Nah jadi Saya denger informasi Karena Kibahrom itu Habis kena serangan Kemarin Sama Ustadz Jordan Pokoknya Sama tim-tim Kimmercon Kena serangan Luka parah Cuman Ditinggalin Sama tim-tim Kimmercon ini Maksudnya Ditinggalin itu Begini Karena mereka Tidak bisa menghadapi Situasi seperti itu Makanya Laporan dulu Ke Kimmercon Tapi pas di Apa Pas balik lagi Kesana Ternyata Kibahrom itu Udah gak ada Di tempat Antek-anteknya pun Udah gak ada Nah diselidik Diselidik Ternyata Kibahrom ini Emang luka parah Untuk Penyembuhannya ini Harus dipandiin Pakai darah perawan Yang indigo Masya Allah Masya Allah Begitu Iya dia Itu punya kelebihan Punya kelebihan Makanya dia itu Kisambat Namain Mbak Sinta indigo Punya kelebihan Gitu Gak semua orang yang Punya Kayak semacam Kayak Mbak Sinta Gitu Ini dia itu Punya kelebihan Yang sangat luar biasa Sekali menurut Kisambat Gitu Makanya Kisambat Malam ini Bersama Kang Oji Minta bantuannya Juga gitu Bersama Guru juga Ini segera Ambil Kita harus segera Bisa menyelamatkan Menyelamatkan Karena bisa jadi Kalau malam ini Kita gak bisa menyelamatkan Wallahu alam bisoab Itu nasibnya Mbak Sinta Karena Bukan Mbak Sinta Secara Apa tubuhnya yang diambil Tapi darahnya Kalau udah ngambil darahnya Pakai mandi Bukan pakai minum Kalau minum bisa aja Mungkin setetes Dua tetes Tapi kalau ini Buat mandi Berarti darahnya Mau diambil semua Berarti Diambil semua Diambil semua Pasti ya Bener gak sahabat Yang ada itu Taruhannya nyawa Iya Makanya Wah ya Makanya saya juga Ngemaklumin Kalau Kisambat Sampai emosi Ya Tadi juga Mohon maaf Kang Oji Saya juga Sempat emosi juga Ke Kang Oji Saya sih fan Orangnya Ngemaklum Saya itu Makanya kata saya tadi Kalau Kisambat itu Di hari-hari biasa Kayak gitu Mungkin saya juga Kesinggung Karena Ini mah saya udah Tahu situasi Kondisi lah Kalaupun saya Berada di posisi Kisambat Mungkin saya juga Bisa lebih Semarah itu Begitu Jadi sempet Sempat marah juga Tadi sahabat ini Bapak Kisambat sama saya Tadi marah-marah Gak jelas Gitu Karena gimana ya Saya juga Apa ya Pedih gitu Terhadap santri saya ini Ya soalnya Mbak Sinta ini Emang benar-benar Bisa dibilang Santri Seribu satu macam Santri Yang kaya Mbak Sinta Begitu ya Sekian banyak Santrinya Kisambat Mungkin yang khusus itu Mbak Sinta Karena punya kelebihan tadi Begitu Dan juga Saya juga Tersenyum ini Kalau saya orangnya Begini Tadinya Sebetulnya Kalau masalah Genting Walaupun seperti apa Saya berusaha Untuk Tetap dibawa Relax Karena itu Bagi saya adalah Kunci Nah jadi Sahabat Ini sahabat Pasukan Mercon Sahabat Mercon Ovisial Sahabat Kisambat Ovisial Pokoknya sahabat Semuanya Minta doanya nih Khususnya saya Dengan Kisambat ini Mudah-mudahan Pada malam ini Bisa Menyelamatkan Mbak Sinta Begitu ya Bisa menyelamatkan Mbak Sinta Mungkin kita ini Jangan terlalu Ini Jangan terlalu Maksudnya Jangan terlalu Buang-buang waktu Kita langsung Langsung aja Evakuasi ke lokasi aja Karena ini udah Udah ada di hadapan Hutan angker ini Bener Hutan angker Oke kamar men Kita langsung jalan aja Kita pantau aja dulu Tapi sebelum kita berangkat Pertama Kalau masalah Udah pembukaan belum ini Udah Belum Cuman Kayaknya kita gak sempet Pembukaan ini ya Gak sempet pembukaan Makanya intinya aja nih Intinya yang pertama Minta doanya ke sahabat Karena ini dalam waktu Yang terdesak Sangat kita harus Ekstra cepat Yang kedua Kalau sholawat Jangan sampai tinggal Kita pimpin sholawat Udah kita sholawat aja dulu Kita pake sholawat asgil aja lah Mudah-mudahan kita Dijauhkan dari Kejoliman Kejoliman Baik johir Ataupun batin Dari golongan manusia Atau Dari golongan jin Bantu sholawat Sahabat yang di rumah ya Iya bener Kamu juga jangan bongong Sambil baca sholawat Allahumma sholik ala sayyidina muhammad Wa asgiri zolimin Allahumma sholik ala sayyidina muhammad Wa asgiri zolimin Bi zolimin Wa akhrijunamim baynim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Inna Allahumma laikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu Sallu alaihi wa sallimu Taslimah Mudah-mudahan berkat sholawat tadi Saya khususnya bersama kisahmat Bersama kameramen Diberikan perlindungan penjagaan Benteng oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikirimkan langsung Berkat sholawat yang kita baca tadi Amin Juga Yang Yang lebih penting dari itu Karena kita ini Sudah hampir sampai Ini udah di Hutan angker ini Udah wilayah Kita udah masuk wilayah Maka Untuk memantau Kita perlu Pakai halimun Pakai halimun Untuk halimun Saya percayakan Pakai pasang halimun Yang dari kisahmat aja Supaya Kita gak kelihatan Kameramen juga Dikasih halimun Dijaga Supaya kita bisa mantau Lebih dekat Mantau gitu Iya Bismillah 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 Abah Bismillah 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 Insya- friggin Wow Kameramen gimana Udah Aman Aman Semuanya udah aman Udah aman Ya Nah Berarti kameramen Sekarang tinggal Pantau Tapi Jangan berisik Kameramen Kamu biasanya Kalo udah malem Berisik Iya main coba kamar men jalannya kemana ini disampat ngerasain ini enggak ada ini tas B saya udah reaksi-reaksi aja ini reaksi sepertinya ada apa ini ada reaksi astagfirullah ada reaksi reaksi nggak ini nih nggak wajar ini kayaknya ini apa ya kayak ada energi gitu kan wajib hati-hati kamar men tapi saya merasakan energi ini udah familiar buat saya kisah Pak ya saya nah siapa itu ya saya saya perasaan pernah berhadapan dengan energi ini energi-energi siapa ini tapi ini sangat kenceng energi ini saya sering ngerasain ini Hai nih saya sering berhadapan bukan sekali dua kali jangan-jangan anteknya si kibahrom ini bukan 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 ini tas B saya nggak sekenceng ini ini banyak sekali pohon-pohon ya sahabat ini kita di hutan angker ini ya tempatnya serem banget ini serem banget ini tempatnya saya ngerasain energi ini bener ini bener ya tapi Hai kalau saya ngeliat dari reaksi tas B saya sekenceng ini saya beberapa kali ini adalah energi kibahrom ini bener ini tas Bekang Oji itu kalau umpamanya dia bergerak pasti ada sesuatu juga Ki kalau energi makhluk-makhluk jin biasa ini nggak sekenceng ini saya pernah ada reaksi sekenceng ini nih waktu berhadapan dengan kibahrom Oh gitu dengan kibahrom yang dulu-dulu itu dengan gurunya saya Jordan nah makin kenceng Niki nih mana itu ya coba kameramen ini makin kenceng nih kameramen makin kenceng ini saya nggak tahu ini tapi yang jelas ini yang jelas waktu saya berhadapan dengan kibahrom ini begini nih reaksi kayak ada sesuatu ini Kang Oji ini Astagfirullahaladzim sepertinya ini kisah amat ini Kang Oji merasakan ada Mbak Sinta di sekitar sini nih di sekitar sini iya di sekitar sini cuman ini ditutupin dengan Oh apa ya kayak semacam warna hitam gitu warna hitam iya kabut iya kabut kamu betul betul sekali itu berarti mereka juga pakai halimun gue ya Iya Iya bener hitam berarti halimun hitam Astagfirullahaladzim nih Astagfirullahaladzim apa itu kayak semacam apa itu nanti ini energinya kenceng tapi bukan yang tadi ini bukan yang tadi yang di tasbeh saya ini masih masih kenceng ini masih kenceng ya ini bergerak-gerak ini tasbeh kalau saya kenceng saya saya kenal Ki waktu waktu saya berhadapan dengan kibahrom ini energinya ini energinya Iya kalau ini enggak terlalu nih tapi enggak apa-apa kita netralisir aja Boleh dong silakan di bismillah Oh Allah Allah Wah hakbar sudah letra-ilah-ah daha udah ada ada udah enggak ini nih oh berarti ini bener ini nah nah sekarang Nah liat ini nih nih ini tasbih saya tasbih saya tasbih saya sampai bergerak begini ashaburwalaadzim ini ini 끝�an ini tak sebih betul sampai represent Fuel Astagfirullahaladzim gimana ini kia makin kerasa makin kerasa bahwasannya ada disini di sekitar sini di sekitar sini ya perasaan saya kok gak biasa begini ya gak biasa kayak seperti ada apa ya yang gerak-gerak gitu kameramen kamu gak ngeliat apa-apa kameramen kamu ngedenger gak kameramen ada suara-suara denger-denger tapi tadi gak ngeliat apa-apa tapi gak ngeliat apa-apa iya saya juga gak ngeliat apa-apa cuman kalau suara saya ngedenger reaksi tas B juga nih kameramen makin kenceng nih makin kenceng apa mungkin kibahrom tapi kibahrom itu lagi terluka parah lagi terluka parah makanya dia nyulik mbak Sinta daripada pokan kisambat itu buat menyumbuhkan luka parahnya tapi bentar kayak kayak ada yang mau apa ya ber apa ya berinteraksi dengan kisambat ini coba-coba bismillah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah giliki 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 kamera men bisa oke ini bisa kan Assalamualaikum Alhamdulillah ya Ngoji Disini ada Kayak semacam ini ya Yang Penunggu ini gitu Mengasih tau ke sambat bahwasannya Disini benar ada emang Benar ada Nah gini aja ki Sekarang Tapi saya juga ngerasain ini ya Yang pertama Energi tasbeh ini Saya baru 3 kali sama ini Yang pertama Waktu saya berhadapan dengan gurunya Seh Jordan Seh Jordan Kisahat ngedenger gak? Mendengar Kamu denger gak? Dengar Astagfirullahaladzim Nah Yang kedua Yang ketiga ini nih Yang ketiga Nah makanya saya curiga ini ki Curiga Saya curiga Jangan-jangan ini Energi yang hadir Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini energinya Kenapa makin Makin kencang Makin kencang Iya Saya khawatir Ini adalah Energi Goibnya Ki Bahrom Ki Bahrom Kalau secara jelas Ki Bahrom itu Bisa dilihat jelas Bahkan saya juga Udah berhadapan langsung Dengan Ki Bahrom Kauji udah berhadapan? Udah berhadapan Kisahat belum ini Nah makanya Kisahat belum berhadapan Jadi begini nih Ini juga pohon ini nih Salah satu Kameramen Ada Kamu ngeliat apa sih? Enggak ngeliat apa-apa? Enggak ngeliat ya Mawji Enggak ngeliat Nah begini Ki Ini pohon ini juga nih Ini salah satu pohon keramat Di Hutan Angker Di hutan Angker ini Benar Banyak udah puluhan orang Yang ritual disini nih Benar Yang ritual Madu Rukiah Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukiah Di asma Di suhu Di kepo Oleh guru besar Ki Mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda Minum madu mercon Bisa mengeluarkan Aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur Dari tubuh Anda Untuk info Pembesanan Di nomor Whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima kasih Masya Allah Astagfirullahaladzim Ini Yang saya Gak habis pikir Ini Tadi Makin kenceng Ini Kayaknya Dari sini Ini Yang ini juga Pohon Ini Pohon Yang harus Dinetralisir Ini Banyak Pohon Menyesatkan Orang Disini Energinya Kisahmat bisa Ngerasain Ini energinya Bukan sembarang Bukan sembarang Ini Tapi Bentar Ki Ini Kain kapan Ini Ada energinya Juga Ki Ada energinya Juga Coba saya Netralisir dulu Nah Ki Ini Sekarang Sebelum kita Kesana Ini Kita harus Bisa Ngenetralisir Pohon Ini Berapa Banyak Saudara Kita Yang tersesat Disini Menyembah Pohon Minta Ritual Ilmu Gaib Ilmu Astagfirullahaladzim Sekarang Gimana Ki Kita Saya minta Bantuan Kisahmat Untuk Menetralisir Energinya Saya Menarik Makhluk yang Penghuni Pohon ini Penghuni Pohon ini Iya Ini Makin kenceng Bismillah Auzubillahimina Saitan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rijal Assalamualaikum Ya Rijal Assalamualaikum Ya Nabi Allah Khadir Abil Abbas Bal Bin Malakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yauddin Iyakan Abu Dua Iyakan Sainu Dina Surat Al-Muslaqim Surat Al-Lazinan Amta Alayhim Gairil Magdub Alayhim Walad Dalin Kisahmat Fokus Jangan sampai Dengarkan Suara-suara Ini Yang Mengacaukan Saya Terkecohkan Ini Iya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yauddin Iyakan A'bud Iyakan Sainu Dina Surat Al-Muslaqim Surat Al-Lazinan Amta Alayhim Gairil Magdub Alayhim Malad Dalin Sahabat Di rumah Sambil Bantu Baca Kalau saya Baca Al-Fatihah Sambil Bantu Baca Al-Fatihah Ini Energinya Makin Kenceng Ini Walik Arumati Sultan Awliya Sayyidi Syamdil Qadir Jailani Radiyallahu Anhu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yauddin Iyakan A'bud Iyakan A'bud A'bud Iyakan Surat Al-Muslaqim Surat Al-Lazinan Amta Alayhim Guiril Magdub Alayhim Malad Al-Lin A'ud Billah Al-Shaytan Al-Rajim Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Al-Qual 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 Al-Bat Al-Qual Gimana Netralisir Terus Ini Masih ada suaranya lagi Ini Netralisir Yang dari Pohonnya Saya Saya Narik Penghuninya Niki Waku Jalak Wazakal Batilu Innal Batil Lakan Zahu Ko Wunu Nazzilu Minal Al-Quran Imahu Sifat War Rahmatul Lil Muminin Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Palama Al-Rahman 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 Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Wa Ma Ar-Sal Naka Illa Rahmat Lill Alamin Fa Indadali Kahfad Bi Umm hau ingin terlalu ikatul abrol lah tô hubuh abiazni hatiha an ayunil agia bahwa kofa Ayam ini haa Nika il wabaina ya daihah diberi Allah gimana ini salah satu makhluk-makhluk yang dari nunggunya tapi energinya masih ada kita tarik lagi walaum zajalumbi tasbihi wa taqdis wa tahlililil malikil jalil cabut aja ilmunya Ki biar nggak apa-apa Ki langsung habisin aja bakar aja subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar subhanallah wa alhamdulillah wa wa alhamdulillah 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 wa alham khawifi aminah wa tanubu'anil qabilil basyariyati bis sa'adatil abadiyati wal gurwati lqamariyah wa tal'atil muhammadiyah wa akhazahal makhadu astadabihah alamu wa aladatin nabiya sallallahu alaihi wa sallama kannahul badrufi tamamih kita cabut aja ini alhamdulillahirrahmanirrahim bentar kik saya mau ambil ini dulu saya sampai kuning-kuning kamar amin menang air saya masih ada ini masih ada lagi goyang-goyang ini daun ya sallallahu alaihi wa sallallahu bismillahirrahim bentar kik ini sebenarnya banyak energi yang mengecohkan ini kik kita netralisir aja kik ya kalau pohon itu udah agak netral itu kik tapi masih ada energinya sedikit kik Sekarang kita netralisir ini, kita sambil cepat-cepat bagaimana caranya menemukan Mbak Sinta ya? Iya, benar. Kita netralisir aja. Nah, ini netral nih. Netral ini. Nah, sekarang, kita nggak usah urus ini dulu, Ki. Yang penting, Ki sambat sekarang, Ki sambat ini kan terawangannya udah akurat nih. Iya, tapi, bentar-bentar. Bentar-bentar, bentar-bentar. Kisambat merasakan ada suaranya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara Mbak Sinta ini. Kang Oji mau dengarkan nggak ini, Kang Oji? Nggak, saya nggak denger, Ki. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak Sinta ini butuh pertolongan kisambat ini. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahim. Ini suara Mbak Sinta. Ini kayak minta tolong. Astagfirullahaladzim. Kang Oji mau dengarkan nggak Mbak Sinta? Saya nggak denger. Kamar aman, kamu mau denger nggak? Enggak, Kang Oji. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak Sinta ini, Mbak Sinta. Mbak Sinta. Suara Mbak Sinta, Mbak Sinta. Kisambat denger di sebelah mana, Ki? Kisambat mendengar di sebelah selatan. Selatan? Iya. Ini kayak suara Mbak Sinta mau... Bener nggak itu suara Mbak Sinta, bukan? Bener itu Mbak Sinta ini. Bener ini Mbak Sinta ini. Bertahan Mbak Sinta ya. Kisambat insya Allah akan menyelamatkan Mbak Sinta ini ya. Astagfirullahaladzim. Bertahan Mbak Sinta. Tapi suaranya nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi suaranya. Apa itu cuma gangguan Jin? Tapi... Coba, Ki. Aki bisa interaksi nggak sama Mbak Sinta? Minta ngeluarin suara lagi, Ki. Insya Allah bisa. Supaya jangan ketipu makhluk gue, Ibn. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini energinya. Kenapa banyak yang... Banyak ada lagi ya. Energi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak Sinta. Bismillah. Mbak Sinta. Di mana, Ki? Ini suara Mbak Sinta ada ini. Bukan suara Jin, Ki. Ini bukan ini. Bukan ya. Ini asli suara Mbak Sinta. Astagfirullahaladzim, Ki. Astagfirullahaladzim. Suara Mbak Sinta asli ini. Ini banyak yang ngecohin ini, Ki. Jin-jin ini kumpul di sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Soal bagi interaksi sama Mbak Sinta, kita udah nyampe di sini. Bisa nggak, Ki? Insya Allah. Paling nggak. Supaya ngeluarin suara lagi. Supaya jangan ketipu. Siapa tau ini suara Jin yang menyerupakan Mbak Sinta, Ki. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Sinta. Mbak Sinta jawab dulu salam saya nih. Mbak Sinta. Assalamualaikum. 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 Tapi suaranya jelas belum kayak ini. Tapi ini jelas suaranya Mbak Sinta ini. Saya nggak ngedengar. Tapi dia nggak menjawab dulu salam saya nih, Kang Wajib ini. Kayaknya bukan ini. Bukan suara Mbak Sinta ini. Kayak suara semacam kayak suara iblis ini. Setan ini. Mungkin Jin yang menyerupakan Mbak Sinta. Iya. Ini. Ini gimana Kang Wajib ini. Yaudah. Pokoknya sekarang asal ini aja, Kek. Asal Ake. Terawang dari sebelah mana itu suaranya Mbak Sinta. Kita nanti samperin. Terawang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sebelah selatan nggak, Uji? Selatan. Selatan, iya bener. Nah, berarti kita harus segera ke sana ya. Iya. Ini bener-bener. Bener-bener perjalanan saya yang sangat dahsyat ini, Kek. Bener-bener. Sangat banyak gangguan. Ini energi tasbih saya juga dari tadi. Ini masih kenceng aja nih, Kek. Kenceng. Kenceng aja. Iya bener. Ini saya jarang-jarang kayak gini nih. Nah, tapi Kek, mohon maaf ini, Kek ya. Kalau saya mah sebenarnya udah nge-netralisir pohon ini juga tadi, udah terkuras ini. Kayaknya saya butuh istirahat dulu, Kek. Mungkin kita istirahat aja dulu ya. Iya. Kita istirahat dulu, sahabat. Sambil memulihkan tenaga kita. Buatkan aja ini sambil memulihkan tenaga, memulihkan energi. Saya butuh istirahat juga. Nanti kita lanjutkan perjalanan. Jangan lama-lama kita istirahat ya. Yang penting kita bisa. Kalau kita sekarang kesana maksain, kita juga tenaga nggak maksimal. Kepokusan kita juga terganggu. Takut bahayanya sama kita juga. Bener. Mungkin kita harus rehat dulu sebentar ya. Sahabat, kita tutup dulu ini sampai di sini. Saya dengan kisahat istirahat dulu. Ayo, Kek. Kita istirahat dulu. Kamu-kamu, men. Ditutup aja, nggak apa-apa. Ditutup aja. Tutup.